Intro Yo guys, balik lagi sama MC, Main Jepat Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari kisah petolangan abang kurir di dunia murim Dan ini adalah episode maraton bagian ke-47 dari seri ini Jadi pastikan kalian sudah menonton episode pertama hingga ke-46nya terlebih dahulu Biar nyambung alur ceritanya Dan sebelum masuk ke videonya, kita bacain dulu pesan dari sawerannya masuk ya Lagi-lagi ada saweran dari abang Leo nih Ngopi dulu, gorengan, beuh mantap Ceram merekah tengah Oktober ceria, kalah dentingan notif selalu bergema di akun saweria Makasih bang, sangat berarti support yang abang berikan Bagi kelangsungan hajat sebat saya selaku pembawa cerita di channel kecintaan kita ini Semoga rejeki abang semakin bertambah, semakin berkah, semakin menyala Dan selalu ada kabar baik juga yang abang terima di setiap harinya Ketik Leo menyala di kolom komentar teman-teman Biar makin wus-wus lagi update-an abang kurir kalian dapatkan ke depannya Oke cukup, langsung aja kita lanjut ke alur Ceritanya Pengertian mendalam Yang disampaikan Pak Namgong kepada Johi sebagai wejangan Sukses pantas membuka mata sebagian dari kita Soal bagaimana sebenarnya pengorbanan yang sudah dilakukan para pemimpin klan besar yang ada di Murim selama ini Cukup banyak pula insight demi insight baru Johi dapatkan dalam obrolannya bersama si Pak Tua Yang mana diantaranya menyangkut karakteristik tempaan yang mesti dia miliki sebagai seorang pemimpin Perubahan watak orang-orang terdekat bila mereka sudah memiliki kuasa dan pula seiring bertambahnya usia Beserta sebuah ancaman mengerikan yang melibatkan watak dasar dari kesemua insan manusia Memikirkan ulang kesemua wejangan yang Pak Namgong berikan jadi teringat lagi Johi soal kesemua teman terdekatnya Ada si jago, maniak bela diri yang kerap kali menunjukkan watak komikal di balik ekspresi keras mukanya Ada Bujegal, seorang kutub buku yang selalu menghabiskan hari-harinya mempelajari naskah kuno dan diagram Yilong dan Pengga, bujang frontal yang selalu membanggakan bentukan otot mereka masing-masing Ada Gahui dan Sangro, duo pembuat onar yang selalu bisa menjadi pencair suasana dimanapun mereka ditempatkan Dan ada pula si Yuyun yang selalu memerah mukanya tak bisa membuat kontak mata kepada orang lain dengan mudah Dan banyak lagi yang lainnya yang mana image seperti itulah yang dirasa Johi akan selalu melekat kepada karakter teman-temannya Tetapi, mengacu kepada pengalaman hidup banyak tokoh pemimpin di Murim selama ini Terhusus pengalamannya Pak Namgong, apa iya pikir Johi Akan jadi terkorupsi karakter teman-temannya itu dan berubah menjadi bara api pemecah persatuan Yang sudah mereka bentuk bersama-sama sedari nol Dikala belum sebesar hari ini serikat dagangnya itu Jujur saja, aku tak bisa membayangkan kesemua itu terjadi nantinya pak Helah Johi enggan menerima dan wajar kata pak Namgong, kau masihlah sangat muda Johi Suatu hari nanti kau akan hidup menggunakan kepalamu bukan dengan hati seperti yang kau lakukan selama ini Tegas pak tua di sana dan seakan jadi palu ukir berukuran kecil di dalam hatinya Johi Perkataan ujung yang disampaikan oleh pak Namgong Tapi sudahlah, aku hanya ingin hidup bebas dan bisa bersenang-senang tanpa paksaan ke depannya Nah mantap Johi, aku pun kepingin hidup seperti itu Tapi lihatlah Johi, dikala kau yang masih muda ini sudah hendak membuat keonaran di seluruh murim Aku yang tua ini, malahan sudah berlarian panik menemuimu Dan malahan justru memikirkan apa yang akan aliansi murim lakukan ke depannya Bukannya mendukungmu yang hendak mendobrak pakam dunia murim selama ini Sesel pak Namgong dengan jujur kepada Johi karena memanglah katanya Sudah hilang semua semangat untuk mencapai posisi yang tak berada di bawah siapapun seperti yang Johi itu punya Menyedihkan penampakan pak Namgong di sana didapatkan MC kita Bukan kesatria pedang yang kaleng-kaleng dia ini sebenarnya Tapi lihatlah sekarang, di ujung sisa usianya Dikala sudah terlalu sering tubuh rentak itu Ditempa dengan prinsip kaku murim selama ini seakan jadi wadah kosong saja pak Namgong di sana Tanpa semangat hidupnya, tanpa adanya lagi bara api perjuangan di dalam jiwa Dan barulah bisa berubah jadi ceria lagi suasana Dikala Johi meledek pak Namgong yang seakan hidup hanya untuk menunggu kematiannya Dia sampaikan pula kepada si pak tua agar tidak usah khawatir ke depannya Karena bagaimanapun juga dia adalah separuh anggota keluarga Namgong Akan dia buat bergetar dunia murim nantinya Dengan tumpukan resolusi positif yang dia punya Sehingga tak ada lagi pak yang bisa meremehkan kemampuan keluarga kita Jadi tolong kau berikan kepercayaan penuh kepada aku Pintanya dengan tulus selagi menggenggam erat satu tangannya Dan saya rasa banyak betul ya Pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah singkat ini Bebas kalian mau mengertikan seperti apa Tapi bagi saya sendiri Emanglah mesti keluar dari zona nyaman kita semua Mesti mengeksplor kemampuan diri sejauh-jauhnya Memperluas pola pikir dengan melihat ke luar dunia Dan tak hanya jadi kata dalam tempurung Yang selalu berdiam di dalam kamar saja Dan pula mesti menempat diri untuk bisa jadi pemimpin ke depannya Karena pada akhirnya akan ada orang-orang terdekat Yang secara langsung maupun tak langsung akan bergantung kepada kita Saya tidak menyinggung ya Nah rasa ini saya buat sebagai pengingat bagi diri saya sendiri Lanjut Singkat ceritanya hari demi hari berganti dengan wajar Setelah pembicaraan soal pembentukan aliansi Klanjo dikemukakan Seiring kabar soal kejatuhan fraksi kegelapan Yang mulai tersebar ke seluruh bagian murim berita Soal upacara besar pembukaan aliansi Klanjo juga Menyebar dengan cepat tanpa terasa Barat ke utara Timur ke selatan Menyusup ke semua arah mata angin berita viral seperti ini Dan jadi macam-macamlah pula Bisa kita tebak reaksi dari para pendengar Saat kali pertama mendapatinya Sejatinya Masyarakat di beberapa wilayah sudah mulai familiar Dengan produk buatan serikat dengan Klanjo Yang diperjual belikan di wilayah kediaman mereka Sudah mulai melekat di dalam kesaharian Nama serikat dagang Klanjo itu Lah tapi Siapa yang bisa menyangka Jika kelompok pedagang seperti Klanjo Bisa meraih posisi puncaknya dengan sangat cepat Dan bahkan Berniatan menggantikan fraksi kegelapan Sebagai penguasa provinsi Jiangxi sepenuhnya Yang mana tentu pula Dikala berita upacara pembentukan aliansi Klanjo orang-orang dengarkan Sebagian besar dari mereka Langsung menertawakan berita itu Tak tahu diri pikir mereka Kelompok pedagang yang diketuai oleh Johwe Akan tetapi Dikala muncul orang-orang paling update Soal apa yang sudah terjadi di provinsi Jiangxi Aih Jangankan Untuk menjilat encestawanya sendiri Untuk menarik nafas saja Sangat kesulitan orang-orang tadi Saking tak masuk akalnya Isi kesaksian yang mereka dengarkan Kejadian di berbagai lokasi Peristiwa seperti itu Dan satu fokus pembicaraan yang kini melekat kuat Di benak banyak orang adalah perihal sosok ketua serikat dagang Klanjo Yang kelak akan mengubah bentukan organisasinya menjadi satuan kekuatan Klanjo Johwe the small source god A.k.a. dewa pedang muda Nah sebagai penggambaran Apa yang sedang terjadi di dunia murim saat ini Baik itu di warung kopi Di pos kamling Di WC umum Di sekolah bela diri Di pasar Di pojokan sepi Di sungai Gunung Hutan Dan di mana-mana Tengah dipenuhi benar semua tempat tadi Dengan pembicaraan hangat Soal sudah lahirnya seorang ahli pedang baru Seorang kesatria pedang yang sudah mengukir esensi murni dari ilmu pedang Di setiap bagian tubuhnya sendiri Semua skill legendaris yang Johwe pertunjukkan selama ini Jadi terbongkar begitu saja Berkat ke semua testimoni ikhlas Yang banyak orang-orang murim berikan Kepada siapa saja yang mereka temui Skill pedang raksasa Johwe Skill point hitam Skill terbang menaiki pedang Skill pertahanan tameng Dan banyak lagi skill-skill lainnya Bakery feel semua kebentangan dunia Riuh excited di mana-mana Wajar Semua cerita luar biasa tadi Berasal dari aksi yang dipertunjukkan tokoh muda Positif lah kira-kira Pandangan yang orang murim arahkan kepada Johwe Dan organisasi bentukannya Apalagi dikala masih hangat-hangatnya Topik soal upacara pembukaan aliansi Klanjo Diperbincangkan di mana-mana Jadbar Satu buff penambah hangat isi berita Kembali orang murim dapatkan setelahnya Ialah Mu Huang Ketua paling tinggi dari aliansi murim Sudah mengumumkan secara resmi Dan disampaikan ke semua kata-katanya Ke seluruh kantor cabang aliansi Jika dia akan menjadi orang paling pertama Yang menghadiri upacara besar Pembukaan aliansi Klanjo itu Jadom Mbak dijatuhi bom nuklir daratan murim Dikalah berita itu tersebar Jadi starting point Pernyataan ketua aliansi murim itu Karena menyusul setelahnya Baik itu Shaolin Wudang Gunung Hua Kunlun Dan banyak lagi klan-klan tua lainnya Juga ikut mengumumkan secara resmi Bila mereka akan turut serta menghadiri upacara besar Pembentukan aliansi Klanjo itu Yang mana tentu pula Bila pihak sebesar mereka saja berkenan hadir Tak usah ditanya Dengan klan-klan kecil Klan angin Klan api Klan daun Klan pohon Pasir Lumpur Banteng Dan banyak lagi klan-klan tak populer lainnya Juga ikut FOMO Di dalam gerakan super besar Seperti itu Ya begitulah kira-kira Dan bila kita mau melihat ke belakang Dalam catatan sejarah Pergerakan masa amat besar Yang ditujukan untuk menghadiri upacara Pembentukan satu kekuatan baru seperti ini Terakhir kali terjadi Di kala aliansi murim Mendeklarasikan bentukan resmi Organisasi mereka 100 tahun yang lalu kejadian itu Wah Mantap ya Dan sering waktu yang terus saja berlalu Semakin sibuklah pula Para pegawai yang juhi punya Mempersiapkan penampakan ibu kota Jiangsi Dekorasi megah Mereka pasang di mana-mana Lampion beda warna Umbul-umbul beda rupa Bendera Dan banyak lagi macam bentukan dekorasi lainnya Sudah menghiasi seluruh sudut kota Jiangsi saat ini Yang mana tentu pula Dengan model watak perfeksionis yang dia punya Turun tangan langsung juhi Memberikan arahan kepada para pegawainya Tak mau tanggung-tanggung dia Uang bukanlah masalah Karena yang akan hadir dalam upacara yang dia gelar nanti Adalah ke semua toko penting di dunia murim Semakin megah acaranya Semakin meriah suasananya Maka akan semakin baik pula Johi bisa menanamkan Citra pertama soal aliansi bentukannya Kedalam benak para tamu Ya tak pelit lah Bisa kita simpulkan Johi menggelontorkan isi kantong pribadinya Untuk upacara seperti ini Dan selagi Johi masih sibuk memberikan arahan Kepada para pegawai Sudah datang pula menghampirnya si Wu Jegal disana Kak Oh kak Gawat ini Hah? Gawat? Apanya yang gawat Wu Jegal? Ini kak Coba kau lihat ini Jawab Wu Jegal tergesa Sembari dia serahkan selembar dokumen rahasia Kepada si Johi Ada lambang macan putih Jelas terlukis di lembaran dokumen tadi Lah simbol apa ini Wu Jegal? Tanya balik Johi kepada temannya Merasa heran Dan jadi amat terkejut MC kita disini Dikala dengan panik Wu Jegal menyampaikan Jika klan Sima sudah melepaskan segel kekang yang mereka punya Jodor Terang tapi ada petir Kaget tentunya Johi Sebagai informasi Klan Sima ini adalah sebuah klan besar ya Terkategori sebagai keluarga militer mereka itu Nah selama 100 tahun kebelakang Tak pernah mencampuri urusan apapun yang terjadi di murim klan Sima ini Mengisolasikan diri secara penuh mereka kepada dunia luar Tapi kenapa saat ini? Dikala Johi hendak mengadakan upacara pembukaan aliansinya Lah malah Ucu-ucu sudah membuka segelnya klan itu Dan malahan lagi Sudah mengirimkan satu regu pasukan Untuk menghadiri upacara yang digelar oleh Johi Bagi kalian yang mengikuti cerita abang kurir dari awal Saya anggap sudah familiar dengan klan Sima ini ya Dan bila mau kita ukur Sepopuler apa klan Sima itu Bisalah kita sandingkan mereka ini Dengan fraksi dimenik yang dibentuk oleh Cunma dulu kala Konon dari catatan sejarah yang bisa diakses dengan bebas oleh orang murim Pemimpin mereka si Dewa Perang Salah satu kesatria yang menyedang gelar dewa di belakang namanya Selain Dewa Pedang dan Cunma Sudahlah seorang diri menyudahi perang besar di murim 100 tahun yang lalu Yang mana dengan kemenangan yang dia dapatkan tadi Dunia murim yang saat ini dinikmati oleh generasi penerus pada akhirnya bisa terlahir Tapi anehnya disini setelah berhasil menyumbangkan kemenangan Langsung mengisolasikan penuh klannya si Dewa Perang tadi Tak ada satupun orang murim di luar klan mereka yang tahu alasannya Begitupun apalagi si Johi yang kini sudah kepeningan memikirkan alasan klan sebesar itu Membuka isolasinya bertepatan dengan acara pembukaan aliansi bentukannya Tentu kurasa itu bukanlah dikarenakan gaya tarik menarik yang batu pusakamu punya Johi Timpa bunja menimpali dari dalam dimensi arwah yang cepat sepakat juga Johi atas ucapannya itu Benar memang ketiga batu pusaka memiliki karakteristik unik yang akan menarik satu sama lainnya Bila mana paparan energi arwah yang terdapat di dalamnya sudah sempat bocor kebentangan dunia Kasualitas, sebab dan akibat hal itu dimengerti oleh Johi dan para leluhur dari klan Dogo Dan pula tak mungkin pikir mereka Ikatan sihir yang dimiliki batu pusaka bisa mengontrol kasualitas sebab akibat dari sangat banyak orang Bila satu mungkin saja lah ini Sudah ada satu gerombolan besar kata Johi yang sedang dalam perjalanan menuju markas pusatnya Lalu apa ya? Tanya kosong bunja balik kepada MC yang entahlah kata dia Satu kesimpulan yang bisa dia ambil dari tindakan yang sudah dilakukan pihak sebelah adalah Dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari klan Sima itu untuk bertindak seenaknya Kenapa begitu? Begini penjelasannya Pusat perhatian seluruh warga murim saat ini tengah terpusat kepada acara pembukaan aliansi klan Jo Yang akan segera Johi gelar Akan jadi boyar konsentrasi orang-orang murim tadi kepada upacara Bila mana pasukan klan Sima yang sudah mengisolasikan dirinya selama 100 tahun kebelakang Ucuk-ucuk menunjukkan penampakan mereka di dalam upacara Dari sudut pandang manapun kata Johi Seperti sengaja memang orang-orang itu Untuk menarik perhatian warga murim di dalam upacara yang sudah Johi persiapkan susah payah Istilah simpelnya Johi sudah susah payah mengadakan sebuah acara besar Tapi ada pihak lain yang berkehendak memanfaatkan acara besar itu untuk kepentingan mereka Kurang ajar tentu kata Johi tindakan mereka tadi yang jadi tayal pula Para leluhur dari klan Jo yang sedari tadi hanya diam saja kini sudah ribut berteriak Meminta Johi untuk menghabisi saja orang-orang itu Karena seperti yang sudah kita ketahui memang memiliki denam lama yang aman kuat Leluhur klan Jo ini kepada anggota dari klan Sima Entahlah apa masalah sebenarnya yang mereka itu punya Dan tanpa disangka-sangka dikala masih saja terdengar riuh permintaan dari para leluhur Sebuah ide brilian justru sudah datang begitu saja di benaknya MC kita Ini tidak terlalu buruk nampaknya Beberapa ide untuk bisa memanfaatkan mereka sudah muncul di otaku Nah nih benarkah Johi? Balas para leluhur secara serempak dan jadi semakin tak habis pikir mereka Cepat betul Johi ini menemukan solusinya Aih Johi, bukankah akan lebih seru bila kau menghukum mereka Orang-orang yang sangat bangga dengan kemampuan bela dirinya Dengan teknik pedang kebanggaan yang saat ini sudah kau punyai Timpa Dewa Pedang pula mengusulkan kepada penerusnya Dan tidak sesimpel itu balas Johi Gaya yang dia punyai untuk membalas secara langsung Niatan busuk yang sudah pihak lain hendak lakukan kepadanya Mereka sudah hendak usil kepada aku tuan Jadi kurasa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kepada dunia Seperti apa kualitas seorang pemimpin yang sudah aku punya Lagi pula memanglah masih abu-abu kata Johi Informasi yang dia punyai terkait skala kekuatan yang pihak sebelah punya Mereka itu klan Sima Pahlawan besar dari pihak ortodoks yang kemungkinan besar Memiliki amat banyak kesatria kuat di dalamnya Aku bisa saja berhadapan langsung dengan mereka Tapi bukankah juga Akan ada kemungkinan aku bisa kalah tuan Bila aku kalah jadi bubar aliansi ku ini Sebelum bisa kami ikrarkan nama kami kepada dunia Lelah Jo Apa masih ragu kau itu dengan kekuatanmu? Lelah iya tuan Mau bagaimanapun juga Aku masihlah sebatas absolute master Belum mencapai tingkatan nature Seperti pemimpin mereka Balas Johi malu-malu dan jadi ngakak begitu saja si Dewa Pedang Kocak katanya Johi ini Sudahlah sangat jelas bila dia memiliki keistimewaan khusus Tapi kenapa katanya? Kenapa kau ini tidak pernah puas dengan kekuatanmu sendiri? Ah sudahlah tuan Untuk yang satu ini biar aku yang mengurusnya dengan caraku sendiri Balas Johi kepada Dewa Pedang Bisa dimengerti keputusannya itu oleh para leluhur klanjo Dan setelah berpikir beberapa saat Langsung dia perintahkan kepada Ujegal Untuk menjalankan rencana pembukaan upacara mereka Seperti biasanya Lah kak Johi Lantas bagaimana dengan klan Sima itu? Karena mereka sudah bergerak mengarah ke Jiangsi Bukankah lebih baik Bila kita turut mengirimkan undangan resmi kepada mereka? Nah aku tidak akan mengirimkannya Nah nih Klan paling kuat yang ada di murim mereka itu kak Apa sudah gila kau ini? Ya begitulah kira-kira Kau lakukan saja Ujegal Karena aku yang akan menanggung semuanya Mantap Johi tak bergeming atas keputusan yang dia buat Diterima dengan berat hati keputusan ketuanya itu oleh Ujegal Dan dikala temannya itu sudah pergi Mulai menjalankan poin-poin rencana besarnya Kini MC kita Untuk yang pertama Aku rasa ini sudah saatnya Untuk menemui orang-orang yang sudah sangat lama aku rindukan Guman Johi sembari menatap ke angkasa Dan akan kita ketahui keterusan ceritanya Tentu saja pada episode selanjutnya Makasih sudah menonton sampai akhir Tinggalkan like, komen, dan share Bila kalian suka konten ini Saya Mr. J Kabur dulu Ciao Sub indo by broth3rmax